Elisa Wati, ibu paruhbaya berusia 52 tahun. Merupakan seorang janda dengan memiliki enam orang anak. Semenjak berpisah dengan suaminya lima tahun lalu, ia menjadi tulang punggung keluarga. Bahkan aktivitas ia lakukan seorang diri. Elisa banting tulang demi memenuhi kebutuhan hidup serta untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Elisa biasanya berkeliling menjual sayuran, gorengan, cemilan, dan apa saja yang bisa ia jual. Sejak pagi Elisa sudah mulai bergerak dengan gerobaknya untuk keliling menjualkan dagangannya. Panas terik, hujan, dan jarak lokasi yang ditempuh tidak menyurutkan semangat Elisa untuk tetap harus berjualan. Satu hal yang istimewa, gerobak ibu Elisa bukan gerobak biasa untuk berjualan. Ia menggunakan gerobak yang biasa digunakan untuk mengangkut bahan bangunan. Hanya ini gerobak satu-satunya, harta yang bisa ia manfaatkan untuk berjualan. Ia berharap obah corona ini cepat berlalu, sehingga bisa berjualan seperti normal kembali dan mendapatkan penghasilan seperti biasa. Untuk ibu Elisa, aksi cepat tanggap Duri memberikan bantuan modal, sedekah modal usaha melalui program sahabat usaha mikro Indonesia. Elisa sangat bersyukur dan berterima kasih karena bisa menambah modal jualannya. Dari Duri, tim ACT TV melaporkan. Terima kasih ACT telah memberikan modal usaha untuk saya. Terima kasih telah menonton!